Halo para pecinta drama Korea, welcome back to my channel Sejak bulan Januari hingga Maret tahun 2021 ada banyak drama Korea menarik yang bersaing dan mendapatkan rating tertinggi Berikut ini, Drama 22 sudah merangkum 10 rekomendasi drama Korea terbaru dan terbaik dengan rating tertinggi sepanjang Januari hingga Maret 2021 Jadi bagi kamu yang penasaran drama apa saja, tonton video ini sampai habis Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe, tekan tombol like dan nyalakan juga loncengnya karena di channel ini kami bakalan membahas drama populer Thailand, drama Jepang, dan tentunya drama Korea guys Oke, kalau sudah kita langsung ke list yang pertama Mr. Queen Drama Korea Mr. Queen memiliki latar kerajaan bercerita tentang seorang pria di masa modern yang jiwanya terperangkap dalam tubuh ratu kerajaan zaman dulu Walau sebelumnya drama Mr. Queen sempat mendapat kritikan tajam dari warga Korea Selatan karena dianggap menghina sejarah Korea Selatan namun drama ini tetap mendapatkan rating tinggi di mana episode pertamanya saja sukses menembus rating rata-rata 8,9% Berjumlah 20 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak Desember 2020 hingga Januari 2021 lalu di TVN Driver Weir The Moonrise Drama ini diadaptasi dari novel tahun 2010 Princess Pyonggang karya sutradara dan penulis film Choi Sa-gyu Drama bertemakan sejarah ini bercerita tentang kisah cinta antara Pyonggang dan Ondal Pyonggang merupakan putri sulung Raja Goryo yang diculik dan ingatannya dihilangkan akibat rencana perebutan kekuasaan di istana Sejak itulah, dia dibesarkan sebagai tentara yang penuh ambisi dan menjadi pemimpin wanita pertama era Goryo Drama ini awalnya dibintangi oleh Kim So-yun dan Ji-so namun karena kasus yang menimpa Ji-so membuatnya harus digantikan oleh Na In-wo setelah 6 episode ditayangkan Berjumlah 20 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 15 Februari 2021 lalu di KBS 2 Drama ini mengisahkan tentang perjalanan waktu antara seorang insinyur jenius Han Tae-sul dan penyelamatnya dari masa depan Kang So-hai Han Tae-sul adalah seorang insinyur jenius tampan sebagai salah satu pendiri kuantum End Time Company Episode perdana drama ini berhasil meraih rating sebesar 5,6% Rating tersebut terbilang cukup bila dibandingkan dengan rating drama pendahulunya yaitu Run On yang hanya mampu memperoleh rating sebesar 3,7% Drama ini berjumlah 16 episode dan sudah ditayangkan sejak 17 Februari 2021 lalu di JTBC The Uncanny Cantor The Uncanny Cantor menceritakan tentang para pemburu iblis yang disebut Cantor Mereka menyamar sebagai karyawan sebuah restoran mie dan memburu iblis yang datang ke bumi untuk mengejar kehidupan yang abadi Drama yang diadopsi dari webtoon ini mendapat peringkat tertinggi dalam sejarah OCN dengan rating sebesar 11% di episode 16 Angka itu menjadi pencapaian tertinggi The Uncanny Cantor sekaligus mencetak sejarah di saluran OCN Berjumlah 20 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 28 November 2020 hingga 24 Januari 2021 lalu di OCN Halo It's Me Halo It's Me adalah drama komedi romantis dibalut fantasi yang diadaptasi berasarkan novel berjudul Fantastic Girls Halo It's Me menceritakan seorang wanita dewasa yang berusia 37 tahun yang bernama Banhani Ia adalah seorang wanita pekerja keras namun sangat memaluni Suatu hari ia didatangi oleh dirinya sendiri yang berusia 17 tahun dari masa lalu Berbeda dari dirinya yang sekarang Banhani versi muda lebih cerdas dan optimis Berjumlah 16 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 17 Februari 2021 lalu di KBS 2 Royal Secret Again Drama Korea Royal Secret Again dibintangi El Infinite Konara dan Lee Yi Kyung yang telah membuktikan popularitasnya dengan memecahkan peringkat penonton terbaik Drama Korea ini mengisahkan seorang inspektur rahasia kerajaan yang menyamar di provinsi-provinsi untuk memperjuangkan keadilan mengungkap korupsi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Drama ini mendapatkan rating sebesar 10,2 persen dan 14 persen Angka tersebut merupakan rekor rating tertinggi dan diraih di episode terakhirnya Berjumlah 16 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 21 Desember 2020 hingga 9 Februari 2021 lalu di KBS 2 L-U-C-A The Beginning L-U-C-A The Beginning adalah drama dengan genre trailer aksi yang dibintangi Kim Ra-Woon yang memerankan karakter Ji-Woo seorang pria yang dikejar-kejar karena memiliki kekuatan khusus layaknya Mutan Sedangkan Lee Da-Hee memerankan karakter Gureum seorang detektif kejahatan yang terlibat dengan kisah rumit dan menegangkan Menurut Nielsen Korea rating episode satunya saja sudah mencapai 9,7 persen dan 13,6 persen Angka ini lebih tinggi dari rating drama pendahulunya yaitu Awaken Berjumlah 12 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 1 Februari hingga 9 Maret 2021 lalu di TVN Vincenzo Drama yang satu ini mengisahkan Park Jo-yung yang diperankan oleh Song Jong-ki Ia merupakan seorang pengacara yang diadopsi dan dipindahkan ke Italia pada umur 8 tahun dan kemudian mengganti namanya menjadi Vincenzo Casano Ia lalu kembali ke Korea karena perang antara kelompok mafia dan jatuh hati pada pengacara yang diperankan oleh Jun Yeo Bin Penayangan perdana drama Korea ini dibuka dengan rating yang sangat menjanjikan Episode pertama saja memperoleh rating rata-rata sebesar 7,7 persen dan tertinggi 9,6 persen Hal ini membuat drama Vincenzo menjadi drama akhir pekan dengan rating tertinggi ketiga dalam sejarah TVN Berjumlah 20 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 20 Februari 2021 lalu di TVN Mouse Drama Korea ini mengisahkan Jung Baru diperankan oleh Lee Sung-gi seorang perwira polisi yang jujur dan menjunjung keadilan Kehidupan Jung Baru berubah total setelah menghadapi seorang pembunuh psikopat yang membuat seluruh bangsa ketakutan Pada penayangan episode pertama saja drama Mouse sudah mendapatkan rating sebesar 4,9 persen Nilai ini lebih tinggi dari tayangan perdana drama fenomenal True Beauty Berjumlah 20 episode drama ini sudah ditayangkan sejak 3 Maret 2021 lalu di TVN Drama ini menceritakan kelanjutan season sebelumnya dan akan semakin seru dengan kisah penuh ketegangan mulai dari permainan balas jendam dengan hasrat rumah kekayaan, ambisi dari para wanita hingga kisah solidaritas mereka berubah menjadi wanita jahat untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya Menurut Nielsen Korea episode kelima drama ini mencetak rating nasional rata-rata sebesar 20,9 persen dan 24,4 persen untuk dua bagiannya Dengan begitu drama ini menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang masa guys Drama ini berjumlah 12 episode dan sudah ditayangkan sejak 19 Februari hingga 27 Maret 2021 di SBS Nah, itulah tadi rekomendasi 10 drama Korea terbaru dan terbaik dengan rating tertinggi sepanjang Januari hingga Maret 2021 menurut drama 22 Dari drama Korea yang sudah disebutkan tadi nih apakah ada yang menjadi drama favorit kalian? atau apakah ada drama terbaru dan terbaik lain menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih